Oke, sudah jadi seperti ini. Halo guys, gue Mizbah. Ini adalah tutorial menggambar 3D di AutoCAD exercise yang ke-6. Oke, kita langsung aja untuk coba cermati gambarnya. Kita coba menggambar dari tampak mana ini. Kita coba menggambar dari tampak atas. Kita bikin kotakan ini dulu. 190 x 50. Oke, kita langsung aja ke AutoCAD. Kita ke tampak atas. Oke, tampak atas. Kita bikin lingkaran berapa tadi? 190 x 50. Eh, lingkaran. Kotak, kita bikin kotak. 190 x 50. Enter. Selanjutnya kita tinggal bikin lingkaran. Yang ini, ini ada 2 lingkaran ini. Itu dengan jarak center ke center-nya ini 25. Oke, kita bikin lingkaran. Ini ke sini. Terus setelah itu kita pindah move. Ini pindah ke sini. Kita copy. Kita copy. Ini ke sini yaitu tadi berapa? 25. Enter. Escape. Kita bikin lingkaran. Untuk yang di sini. Center sini. Itu tadi berapa lingkarannya? R10. 10. Enter. Kita copy juga ini. Copy. Ini center-nya. Taruh di sini. Nah, selanjutnya kita trim. Ini. Kita trim. Yang ini kita potong. Kita potong ini. Kita potong yang ini. Yang ini kita hapus. Yang ini kita potong juga. Ini kita potong. Nah, hasilnya seperti ini. Kita bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran. Ini ke sini. Skip. Ini ke sini. Berarti yang ini kita potong juga. Ini kita potong. Oke, seperti ini. Shift. Scroll. Tahan. Seperti ini. Kita gunakan perintah press pull. Siapa bisa. Ini berarti dengan ketebalan untuk yang buletannya ini yaitu ukurannya 22,5. Kita coba 22,5. Kita press pull. Ini ke sini. Berarti 22,5. Enter. Nah, selanjutnya untuk yang ini yaitu dengan ketebalan 10. Press pull lagi. Ini. Sini. 10. Nah, kita press pull lagi yang ini dengan dimensi 35 dikurangi 22,5. 12,5. Kita press pull. Sini. Kita press pull lagi yang ini. 35 dikurangi 22,5. Yaitu 12,5. Press pull. Sini. 12,5. Enter. Selanjutnya kita ke front view. Terus kita lihat. Ini ada lingkaran dengan diameter 50, yang kecil itu 25. Kita bikin lingkarannya dulu. Kita bikin lingkaran. Taruh di sini mungkin. Diameter enter 25. Eh, 50. Yang satu lagi itu 25. Yang satu lagi itu 25. Terus setelah itu kita pindah jaraknya dari base ini ke atas 55,5. Ini move ke atas 55,5. Terus kita pindah lagi juga ini ke sini. Berarti setengahnya 50. Ini kita move ke sini berarti 25. 5,5. Nah, selanjutnya kita bikin polyline. Ini berapa ini? Ini ada ketebalan 8. Oke. Kita bikin polyline ini. Ini ke sini. Terus ke... Sini aja. Terus ini ke sini. 8. Bentar. Terus ke sini. Ya, sini aja lah. Escape. Terus kita polyline. PL. Enter. Ini temuin sini. Kita trim. Kita potong yang ini. Oke. Hmm, ternyata beda posisi. Gak apa-apa. Seperti ini. Yang ini kita press pull dengan ukuran... 5... Eh, 50. 30. Press pull ini. 30. 30. Bentar. Terus... Yang ini kita press pull dengan ketebalan... Berapa ini tebelnya? Tebelnya 10. Kita press pull ini dengan tebal 10. 10. Bentar. Oke. Terus kita pindah. Yang ini... Pindah ke tengah. Kita ke front view. Biar enak. Ini pindah ke tengah. Berapa ini? Ini ke sini. Geser 10. Ini ke sini. Geser 10. Bentar. Skip. Kita lihat. Sini seperti ini. Fn delete. Nah, kita coba ke tampak realistik. Realistik. Nah, seperti ini. Yang ini kita gabungin aja. Perintah union. Ini gabungin sama yang ini. Enter. Yang ini kita union. Union. Pilih ini. Bentar. Yang di garis bantunya kita hapus. Kita hapus. Oke. Selanjutnya ini juga kita hapus. Selanjutnya kita pindah. Ini. Move. Putar. Kalian pilih di mid sini. Sampai keluar simbol segitiga. Terus taruh di mid yang ini. Tek. Oke. Seperti ini. Selanjutnya kalian tinggal union aja. Union. Pilih ini. Pilih ini. Enter. Nah, udah jadi satu. Terus disini ada fillet. Dengan R18. Tinggal di fillet aja. Edit. Sini fillet. R. Enter. 18. Enter. Pilih yang ini. Enter. Enter. Oke. Kita kasih warna kuning. Skip. Terus yang ini. Ini. Oke. Sudah jadi. Seperti ini. Semoga video ini membantu. Gue Misbah. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.